Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di video sebelumnya kita sudah nge-review casing Paradox Gaming Yukiona Hari ini, atau di video kali ini, gue dikirimin satu buah mousepad ya Masih dari Paradox Gaming Ini adalah Paradox Gaming Ghost tipenya Fox Face Atau Face Fox gitu, gue lupa ya Jadi, Paradox Gaming Ghost baru ngeluarin dua mousepad ya Teman-teman, yang pertama ini yang Face Fox yang dikirimin ke gue Satu lagi ada yang Tarot teman-teman Dan nanti ini akan gue pasang bareng sama keyboard Paradox Gaming Ghost ZX68 Yang waktu itu pernah dikirimin ke gue Tapi sebelum itu, kita akan lihat lebih dalam isinya apa aja sih Atau ada keterangan apa aja sih dari si mousepad ini, oke? Mari kita lihat dan unboxing Oke, ini dia Box dari mousepadnya Paradox Gaming Ghost Yaitu Fox Face Oke, kita lihat dulu boxnya Di sini ada gambar Face Fox ya, gambar serigala Muka serigala lah yang pakai topeng gitu ya Nanti harusnya mousepadnya tampilannya kurang lebih seperti ini Kita balikin Ada Paradox Gaming Ini materialnya rubber base Plus fabric surface dengan size-nya 900 x 400 x 4 mm Ya, kurang lebih 90 x 40 cm Ya, ini, oke? Oke, ini dia tulisannya kebalik Warna boxnya dia biru gitu ya Mouspad Waterproof Fabric ya, dia waterproof Di sini tulisannya Fox Max Natalia Mousthova Oke, tapi kemarin gue dihubunginnya bilanginnya Face Fox gitu Atau Fox Face ya Bukan Fox Mask Tapi kelihatan sih dari sini ya topeng serigala sih ini Yay The Waze lah Ghost ya Karena ini seri dari Paradox Gaming Ghost Ya Di sini juga sama Dan nggak usah lama-lama Langsung kita buka aja Oh ya, di sini ada Paradox Gaming Build for Flexibility Tadetetetetet Nggak ada plastik, nggak ada apa-apa Langsung Mouse Äh, gila bahannya enak banget guys Gue nggak bohong Gue baru begini gini bahannya enak banget Waah Jahitannya teman-teman lihat nih wuh set gokil gak tuh bahan mosfetnya juga ini gue serada naikin dikit nih nah wuh wah gokil nih kita ganti posisi kamera dulu ya guys biar semuanya keliatan nah temen-temen kurang lebih begini tampilannya ini gokil sih cakep banget dari temen-temen juga bisa ngeliat ya kayak mengkilap-mengkilap gitu bahannya dia lembut banget jahitannya rapi atas kiri ada logo Paradox Gaming kanan bawahnya Ghost illustration ada nomornya Natalia Mustofa ini dreamstime.com ya ini yang ngedesainnya namanya Natalia Mustofa oke wah gue gak sabar nih pengen langsung yang gue pasang di tempat laptop gue karena si keyboard Paradox Gaming yang ZX68 gue pasanginnya sama laptop oke langsung aja kita bawa ke meja kerja saya nah ini dia meja laptop gue yang biasa gue pake untuk streaming-streamingan ya nah ini keyboard yang ZX68 dan gue akan ganti MOSFETnya ke MOSFET yang Foxface ini temen-temen ya oke mari kita ganti karena ini terlalu polosan banget oke mari kita ganti nah temen-temen ini udah gue ganti lihat guys sekarang wuhh cakep banget ya jadi dia full di meja gue ya masuk ke laptop arena keyboardnya luas banget mau geser bisa tuh ya dia lembut MOS juga wah ini enak guys gue gak tau deh Paradox Gaming punya MOS atau enggak nih kalau Paradox Gaming punya MOS mungkin ini akan gue ganti pake yang Paradox Gaming ya oh dan ini juga udah lembut banget enak banget guys wuuu oke guys kurang lebih segitu aja untuk unboxing singkatnya ya dan review singkatnya si mousepad Fox Face ya dari Paradox Gaming Ghost ya ini mousepadnya ini keyboardnya Paradox Ghost wah cocok banget kombo cakep temen-temen ini mousenya kita harus ganti ke Paradox nih biar jadi full Paradox oke sekian dari gue hatun-hutun terima kasih dan thank you wah gokil ini cakep banget kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton